Hai, Salam Udaya! Hari ini kita akan memberikan tugas yang singkat, gerak-gerak basic tarik piring dari Minara Bawang, Sumatera, Karang. Check it out! Yang pertama, cara meletakkan piring. Buka telapak tangan selebar-lebarnya, lalu letakkan piring di bagian tengah telapak tangan dan jari-jari. Kemudian jari-jari ditambahkan ke dinding piring ya, namun tidak boleh digenggam. Dan dilihat dari atas seperti ini. Motif pertama, ayunkan tangan seperti ini. Kekuatannya hanya pada pergelangan tangan. Cincit kaki kanan hingga kaki kiri terangkat dan turunkan kaki kiri hingga menyentuh lantai. Lalu lakukan berulang. Gerakan kaki, naik turun seperti ini. Selanjutnya, lakukan secara bersamaan. Motif kedua, atas dan bawah. Angkat tangan ke atas, kemudian selu jari masuk ke dalam. Seperti ini. Dan ke bawah, turunkan tangan ke bawah seperti ini. Motif ketiga, mengayun piring. Posisi. Kedua tangan ada di samping badan seperti ini. Lalu latihan mengayun tangan dari atas ke bawah menggunakan piring. Sehingga nanti terbiasa dan jadi seperti ini. Untuk gerak kaki, kalian bisa melakukan step. Angkat kaki kirimu dan beri jarak langkah yang besar. Dan juga angkat kaki kananmu juga beri jarak langkah yang besar. Di bagian belakang, tumit kalian harus menyentuh seperti ini. Posisi badan seperti ini. Motif keempat, motif angkat-angkat. Maju kaki kanan, lalu kaki kiri menapak, kemudian kaki kanan mundur, dan kaki kiri jinjit. Seperti ini. Putut tangan, maju, kemudian putar, membentuk angka delapan. Motif kelima. Gerak selanjutnya, kaki kiri menapak membentuk sudut 90 derajat, dan lutut kaki kanan diletakkan menempel ke lantai. Lalu tubuh digerakkan naik turun seperti ini. Gerak tangan, atas dan bawah, lalu maju dan mundur. Dibadukan dengan gerakan kaki, tujuh, delapan. Satu, dua, tujuh, delapan. Motif enam. Melakukan gerakan atas dan bawah secara bergantian. Melakukan gerakan tangan secara bergantian dengan kosong tubuh. Tuh, dua, tre, empat, mat, enam, juh, empat. Motif tujuh. Gerakan tusuk. Langkahkan kaki kanan menuju ke kiri, kemudian angkat kaki kiri ke atas, lalu tekan ke bawah, begitu juga sebaliknya Gerak tangan, lengkungkan kedua tangan ke arah dalam dan tusuk keluar menjauh dari tubuh Kemudian ditarik Dan kembalikan seperti semula Begitu juga lakukan di sisi sebaliknya Bawa piring ke atas, kemudian ke bawah, lalu diputar, dan kembali ke posisi Salah satu kaki menendang ke depan secara cepat dengan posisi telapak kaki menghadap keluar Kaki tidak boleh terlalu lama menempel di lantai dan jangan lupa berikan tekanan di setiap tendangan Gerakan menusuk tangan Tangan kiri di samping tubuh, lalu lengkungan tangan kanan ke arah dalam, kemudian putar, dan kedua tangan menusuk ke depan, begitu juga sebaliknya Sekian tutorial berjaga kami Terima kasih telah menonton program Terima kasih telah menonton program